Halo guys bersama saya lagi dalam All Right No Per Channel Jadi hari ini satu lagi kualiti perbahasan yang ingin saya kongsikan bersama dengan kita semua Ya bagaimana seorang aliparlimen yang muda Nah bukan pati muda ya Ya seorang aliparlimen daripada pati keadilan Pakatan Harapan yang muda Memberikan ya kualiti perbahasan yang memang padu dan terbaik Ya disertakan dengan kritikan, disertakan dengan pandangan Disertakan juga dengan cadangan sahabat-sahabat semua Ini yang kita boleh katakan sebagai satu kualiti perbahasan yang memberi kebaikan Memberi manfaat kepada negara kita Berbanding dengan pihak-pihak pembangkang yang saya lihat Ya pemimpin muda mereka asik-asik menyerang Ya dipenuhi dengan hujatan, dipenuhi dengan makian Dipenuhi dengan kritikan serangan-serangan Ya tidak ada satu pun ya cadangan yang bermanfaat yang boleh digunakan Ataupun membantu ya khususnya negara kita hari ini Jadi menarik untuk kita ikuti sahabat semua Kualiti perbahasan daripada MP Batu Memang seorang pemimpin muda yang sangat berkaliber Jadi tanpa buang masa mari kita tonton bersama Kualiti perbahasan beliau ini Terima kasih Datuk Speaker untuk bagi peluang kepada Batu Untuk mengambil bahagian Dan Batu juga ingin ucapkan Selamat datang ke Parlimen Malaysia Kepada Republic of Korea Welcome to Parlimen of Malaysia Dan Pertamanya Batu ingin menzahirkan rasa syukur kerana belanjawan Kali ini kita sama-sama dapat melihat Bahawa kerajaan benar-benar ingin mengangkat semula Darjat dan martabat negara Dengan membentangkan belanjawan yang cukup bagus Dan ia meneraskan pemerkasaan ekonomi badani Sabah dan taniah buat kementerian, kewangan Dan seluruh anggota majlis libat urus belanjawan 2024 Perkara pertama yang saya ingin bangkit Adalah berkaitan dengan istiar harta Datuk Speaker Saya rasa perkara ini penting Dan seperti mana Perdana Menteri juga mengumumkan Tiga bulan lalu Anggota pentadbiran kerajaan perlu istiar harta Kalau tanya saya, pandangan saya Sebelum nak jadi calon Kita perlu istiar harta dalam parti saya sendiri Untuk pastikan ada transparansi Saya tak tahu parti DAP macam mana dengan Amanah Perlu istiar harta Kalau tidak, perlulah saya bagi pandangan Perlulah kita istiar harta Supaya ketelusan kecekapan itu berada Dan juga saya sangat-sangat setuju dengan Perdana Menteri Supaya anggota pentadbiran perlu istiar harta Sebab apabila kita soal berkaitan dengan 400 bilion Peruntukkan dalam belanjawan 2024 ini Kita perlu ada pengurusan yang baik Dan kenapa saya memberi berat kepada istiaran harta Untuk mempertingkatkan ketelusan, kecekapan dan berkesanan Sistem pentadbiran Dengan adanya pengurusan yang baik Good delivery for the people Dengan izin Batu melihat Saya ada banyak ini Saya nak cakap Sikit je, sikit je Last, last Masa akhir nanti Batu melihat belanjawan 2024 Yang telah mengambil pendekatan lebih progresif Di mana kerajaan akan memperkenalkan Langkah cukai baru Bagi meluaskan asas cukai Dan secara tidak langsung Ia akan mengakibatkan beberapa pindaan polisi Yang melibatkan golongan sasaran M40 dan T20 Dengan cara ini, secara tidak langsung Kerajaan sedang mengangkat ekonomi rakyat Agar mereka bergerak sejajar Dengan pendekatan berdiri sama tinggi Dan duduk sama rendah Bagi penilaian batu Kaedah yang diambil oleh Menteri Kewangan Mampu mengurangkan nilai kesenjangan Di antara kumpulan pendapatan isi rumah Batu juga ingin mengambil perhatian Di mana nilai kutipan cukai Dilihat tidak sejajar Dan penubuhan ekonomi negara Nilai cukai yang dikutip Dilihat jauh lebih rendah Daripada peningkatan ekonomi Adakah perkara ini berlaku Oleh kerana pembayar cukai Telah mengistiar Satu nilaian yang lebih rendah Daripada jumlah nilaian pengistiaran sebenar Dengan izin Under declare Jika ia Batu mencadangkan kerajaan agar Mensyaratkan kepada seluruh firma audit bebas Yang memberi perkhidmatan Perakaunan Untuk mempunyai satu lesen tambahan Yang melibatkan Kesefahaman Berintegriti dan tata kelola Yang baik agar mereka Tidak mengikuti kehendak klien Dengan izin Untuk merendahkan nilai pengistiaran cukai sebenar Manakala suatu tindakan Harus diambil kepada seluruh syarikat-syarikat Termasuk badan Yang memberi perkhidmatan pengakuat Pengakaunan Yang telah menurun nilaian pengistiaran Mengikut kehendak dan selera mereka Datuk Speaker Malaysia telah berusaha untuk Meningkatkan kekuatan dalam Pembangunan infrastruktur Negara digital Ini termasuk Peningkatkan Peningkatan Liputan internet Memperkenalkan teknologi 5G Dan mewujudkan Bandar-bandar pintar Pelbagai kemudahan Telah disediakan oleh pihak kerajaan Dan agensi kerajaan Antaranya yang Ingin dibangkitkan adalah Sistem aplikasi MyJPJ Dan MySikap Dengan kehadiran sistem aplikasi MyJPJ Dan termasuk Laman website MySikap Ia banyak meringankan Bebanan pengguna Termasuk pegawai Di kaunter hikmat Pelanggan Pun begitu MyJPJ adalah Sebuah aplikasi terhad Ia tidak mampu Digunakan sepenuhnya Seperti website Dan Adalah mustahak Dan perlu diberi perhatian Oleh kementerian Batu Juga mencadangkan Agar sistem JPJ Diperluaskan Bagi penggunanya Seharusnya Kemudahan ini Bukan sahaja terhad Untuk pengguna Paparan lesen Memandu Dan cukai jalan Malahan Pengguna Boleh menggunakannya Melalui peranti Untuk urusan Urusan JPJ Yang lain Seperti pembelian Nambu pendaftaran kenderaan Pembayaran Saman JPJ Pindahan hak milik Pindahan nambu pendaftaran Ke kenderaan baru Dan sebagainya Inilah satu-satu contoh Aplikasi Ataupun Website Yang diadakan oleh Kerajaan agensi Yang Mengkurangkan Bermadan rakyat Kalau kita tengok Berapa ramai Penduduk yang beratur Di kaunter JPJ Ataupun kaunter-kaunter Agensi lain So saya menjadangkan Kerajaan Kerajaan Perpaduan Ambil Satu contoh Dari segi App Ataupun website ini Dan Melahirkan App-app Ataupun website Di seluruh agensi Kerajaan Terutamanya KKM Di hospital-hospital Masih Hospital-hospital Kerajaan Sebab saya dapat Tahu Hospital HKL Tidak Menggunakan Sistem digital Tapi menggunakan Sistem manual Untuk tulis Semua perkara Berkaitan dengan Pesakit-pesakit Jika pesakit itu Pergi ke hospital lain Tak ada pula Dia punya data Dekat situ Jika Masukkan Ataupun Digitalkan perkara ini Urusan Pesakit Ataupun urusan doktor Lebih senang Dan tidak akan Membazir masa Inilah cadangan saya Dan juga Apabila Malaysia Mampu dipandu Ke arah Pendigitalan Muktab-mutlak Di sektor-sektor awam Secara tidak langsung Ia akan merangsang Peningkatan Dalam produksi Perikmatan Dan peningkatan Kecekapan Perikmatan Selain itu Ia juga akan Mengurangkan Libat urus Para pegawai Dan mengurangkan Birokrasi Seperti selama ini Berlaku Kecekapan Perikmatan Akan menjadi Tunjang Utama apabila Sistem Pendigitalan Dapat dilaksanakan Secara keseluruhan Datuk Speaker Batu juga ingin Menarik perhatian Berkaitan dengan Apakah Mekanisma Subsidi tersasar Yang akan Dilaksanakan Oleh kementerian Dan agensi Berkaitan Sebagai contoh Subsidi Petrol Ron 95 Bagaimana Pendekatan Dan Kaedah Yang akan Diambil Oleh pihak Kementerian Untuk Memastikan Sesuatu Subsidi Itu Diterima Oleh individu Yang sepatutnya Hal ini Adalah penting Kerana Kebanyakan Kenderaan Luah Boleh Membeli Petrol Subsidi Apakah Kementerian Akan Mempergiatkan Lagi Penguatkuasaan Terhadap Salah Guna Subsidi Kerajaan Dan Berapa Banyak Tindakan Telah Diambil Sepanjang Tahun 2022 Persoalan Ini Seringkali Menjadi Persoalan Apabila Kita Disajikan Dengan Video-video Viral Di mana Kenderaan Luah Mencuri Subsidi Rakyat Malaysia Ramai Ramai Terasa Marah Dengan Kelakuan Orang Luah Terutamanya Di Border Singapura Dan Thailand Tetapi Sebenarnya Kesempatan Tersebut Hujud Adalah Di Atas Kegagalan Kita Sendiri Kita Gagal Melaksanakan Penguatkuasaan Dan Undang-Undang Negara Yang Ada Kelihatan Begitu Lemah Sehingga Orang Luah Dengan Senang Hati Memperbainkan Undang-Undang Negara Jadi Batu Melihat Adalah Penting Untuk Mewujudkan Sebuah Mekanisme Yang Lebih Jelas Dan Bersifat Holistik Agar Segala Rancangan Dan Tumpuan Kerajaan Dapat Dicapai Dato' Speaker Berkaitan Isu Penipuan Atas Talian Atau Skam Yang Semakin Membarah Saban Hari Jutaan Ringgit Wang Rakyat Hilang Sekilip Mata Tiada Tindakan Dapat Diambil Kerana Pergerakan Mereka Sungguh Lecik Batu Adalah Harus Untuk Kerajaan Mempergiatkan Dan Menyemai Kesedaran Kepada Rakyat Modest Operandi Kumpulan Skamer Ini Akan Berubah Saban Hari Rakyat Seharusnya Sering Menjaga-jaga Sebelum Membuat Sesuatu Keputusan Dan Mungkin Sebelum Sesuatu Keputusan Itu Dibuat Rakyat Harus Berkongsi Depan Orang Yang Paling Rapat Dengannya Untuk Bertanya Pendapat Selain Itu Kerajaan Harus Mempergiatkan Dalam Penyampaian Kesedaran Kepada Rakyat Umum Dengan Adanya Iklan-iklan Di setiap Slot Media Sama Ada Di Akhbar Television Dan Radio Tidak Kurangnya Dengan Slot-slot Iklan Yang Dilaman Media Sosial Seperti Facebook Youtube TikTok Dan Sebagainya Datuk Speaker Batu Juga Ingin Tertarik Dengan Pengumuman Peruntukan Sejumlah 170 Juta Untuk Penyelenggaraan Lift Saya Ucapkan Tahniah Kepada Menteri Kewangan Dengan Pengumuman Ini Kerana Di Kawasan Batu Sendiri Kebanyakan Rumah PPR Dan Flat Tidak Mempunyai Fasiliti Yang Baik Rata-rata Penduduk Di Perumahan Awam Seperti PPR Dan Flat Kos Rendah Mempunyai Sungguh Daif Dan Lift Tersebut Bukan Saja Harus Diselenggara Malah Harus Ditukar Bagi Memastikan Penduduk Di Kawasan Tersebut Mempunyai Nilai Keselamatan Yang Tinggi Ketiga Menggunakan Lift Tersebut Datuk Speaker Saya Juga Terdengar Ucapan Daripada Rakan Rakan Saya Berkaitan Dengan Tekun Saya Setuju Dan Saya Juga Ingin Membangkitkan Berkaitan Dengan Tekun Yang Bernilai 100 Juta Batu Positif Untuk Mengatakan Nilai Pentukan Tersebut Boleh Dilipat Gandakan Agar Bantuan Pinjaman Perniagaan Dapat Dibesarkan Skop Pinjaman Mereka Secara Logiknya Datuk Speaker Pinjaman Tersebut Akan Dibayar Kembali Oleh Peminjam Dengan Penambahan Nilai Sebanyak 4 Peratus Tahun Sepertimana Di Dalam Akad Pinjaman Antara Pinjaman Dalam Tekun Jadi Wang Kerajaan Yang Dikeluarkan Akan Kembali Kepada Kerajaan Dalam Tempoh Masa Pinjaman 5 Tahun Batu Mohon Agar Kerajaan Memperhalusi Dan Pertimbangkan Cadangan Ini Supaya Peruntukan Nilai RM 100 Juta Tersebut Dapat Dibesarkan Peruntukannya Rata-rata Usahawan Dari Kumpulan B40 Yang Ingin Membesarkan Perniagaan Mereka Layak Untuk Menerima Pinjaman Menarik Isu Cukai Kendaraan Batu Melihat Adalah Harus Untuk Kerajaan Mempertimbangkan Rebat Cukai Kepada Pembeli Kereta Tempatan Terutamanya Kepada Kumpulan Sasaran B40 Yang Membeli Kereta Tersebut Bagi Kegunaan Key Ailing Perkara Ini Dilihat Wajah Kerana Rata-rata Mereka Daripada Kumpulan Sasaran B40 Yang Ingin Mencari Pendapatan Lebih Buat Keluarga Dengan Mengalakkan Pembelian Kereta Sendiri Buat Pemandu Healing Mereka Mampu Mengkurangkan Kos Sewaan Yang Bernilai Lebih Kurang 800 Daripada Pihak Ketiga Dan Dato' Speaker Selain Daripada Itu Saya Juga Ingin Membangkitkan Isu Kesesakan Lalu Lintas Di Kuala Lumpur Kuala Lumpur Ini Adalah Ibu Kota Malaysia Dan Juga Nadi Kepada Negara Ini Dan Apabila Kita Bezakan Negara Negara Jiran Seperti Philippines Indonesia Singapura Thailand Negara Malaysia Ibu Kota Ini Ada Pengangkutan Awam Yang Banyak Dan Luas Kalau Kita Bezakan Negara Jiran Tapi Penggunanya Adalah Paling Kurang Daripada Negara Negara Berjiran Di Sini Kalau Kita Tengok Statistik 416 Kereta Kereta Daripada Seribu Orang Di Malaysia Kalau Kita Tengok Di Negara Thailand Hanya Seratus Lebih Kereta Daripada Seribu Kalangan Orang So Angka Kereta Di Negara Ini Terutamanya Di Ibu Kota Adalah Sangat Banyak Dan Dia Puncanya Trafik Kesehatan Lalu Lintas Yang Terlalu Teruk Dan Saya Mohon Kerajaan Yang Telah Memberi Peruntukan Yang Berbilion Untuk Jalan Dan Selaginya Untuk Cari Penyelesaian Jika Mahu Membina Highway Tambahan Jika Mahu Membina Flyover Lagi Silakan Dan Kawasan Saya Paling Membina Antara Kesesakan Lalu Lintas Yang Paling Teruk Terutamanya Di Jalan Sentul Saya Mohon Kerajaan Datang Siasat Balik Ataupun Gunakan Jawatan Kuasa Yang Sedia Ada Untuk Pastikan Kesesakan Lalu Lintas Ini Ada Solution Kalau Tidak Ada Solution Nanti Macam mana Kita Nak Mengatasi Masalah Ini Dan Dan Juga Perkara Berkaitan Dengan Pembangunan Semula Yang Saya Seringkali Membangkitkan Dalam Dewan Ini Mungkin Ini Adalah Kali Ketiga Saya Bangkitkan Pembangunan Semula Di Kuala Lumpur Perlu Diutamakan Sebab Saya Tengok Flat Ataupun PPR Yang Dah Daif Dah Umur 40 50 Tahun Rumah Saiz Rumah Yang Kecil 500 Hingga 600 Skuar Fit Tidak Sesuai Lagi Untuk Penduduk Ataupun Masyarakat Dihuni Dan Saya Mencadangkan Kerajaan Ataupun Jabatan Wilayah Untuk Mencari Satu Mekanisme Macam Mana Pembangunan Semula Ini Ini Boleh Berjadi Di Kawasan Tersebut Contoh Di Kawasan Saya Flat 4 Tingkat Yang Merangkumi Hampir 500 Rumah Di Tanah Luas 10 Ekar Tapi Kalau Kita Memberi Fokus Untuk Pembangunan Semula Kita Boleh Ada Banyak Lagi Rumah Di Kawasan 10 Ekar Itu Yang Saya Minta Kerajaan Supaya Memberi Fokus Kepada Pembangunan Semula Dan Saya Nak Sangat Bagi Peluang Kepada Masjid Tanah Tadi Tapi Masa Tidak Cukup Dengan Ini Batu Menyokong Penuh Belanjawan 2024 Sekian Terima 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 Terbaik Sahabat-sahabat semua Seperti mana yang saya katakan Inilah Kualiti Perbahasan Daripada Seorang Anak Muda Tidak Ada Menyentuh Berkaitan Dengan Politik Tidak Ada Menyentuh Menyerang Mana-mana Pihak Walaupun Kita Dengar Ada Beberapa Kritikan Terhadap Kerajaan Namun Diikuti Dengan Pandangan Dan Juga Cadangan Untuk Memperbaiki Setiap Perkara Yang Coba Dibangkitkan Itu Sahabat-sahabat Semua Dan Saya Bangga Ada Anak Muda Seperti Ini Yang Mempunyai Pemikiran Yang Begitu Matang Di Dalam Perbahasan Tidak Diikutkan Atau Dicampurkan Dicampur Adukan Dengan Hal-hal Politik Hal-hal Apa Ini Yang Menyinggung Perasaan Orang Lain Dan Sebagainya Jadi Saya Ucapkan Sekali Lagi Tahniah Kepada MP Batu Yang Begitu Baik Perbahasannya Begitu Jelas Dan Begitu Padu Terbaik Bagaimana Pula Pandangan Anda Sahabat Semua Kiranya Anda Setuju Anda Berikan Komen Dalam Rokan Komen Jadi Izinkan Saya Untuk Mengundurkan Diri Dan Seperti Biasa Peribahasa Mengatakan Takapun Kangkap Dua Ton Keinginan Dalam Bahasa Selainya Tepuk Dadah Tanya Selera Sekian Jangan Berada Orang Lepas Channel Saya Berjumpa Lagi Bye Bye